Akhirnya kalauut Nah ditebak lagu apa itu nanti siapa yang bisa nebak lagu itu Penciptanya siapa nanti aku kasih CD aku Oke kita taruh ya guys Oh my god Oh my god Kayak masu-masu mahal itu loh Sambal Mantap Kecap Oke guys kita coba ya Wah Berarti saya kalau bikin bakso malang bisa dong penciptanya? Bisa Bisa Bakso malang Bukan malang Malang kan sedih pak Iya Malang Hai gue Gary Hai mbak Selamat datang di IMAGEEEEN Guys jaga makan kali ini gue akhirnya menemukan tanpa sengaja bakso malang lagi Bakso malang itu walaupun malang cuma selalu membuat happy Kenapa? Malang itu kan sedih gitu loh Berarti kota malang sedih dong? Oh kota sedih Malang Aduh malang sekali nasibmu gitu Gitu Parah banget nanti kamu dibully sama orang malang loh Kamu juga jangan manas-manasin dengan momo jokan dong Tadi kok silap Okay guys jadi sekarang tuh kita lagi ada di daerah Andara Waktu kita lagi dari Jagakarsa ke OTW pulang kita tuh ngelewat daerah Andara terus pas lagi ngeliat kanan ih menarik banget ada bakso malang SS65 Kayaknya masih baru pas liat reviewnya di google berapa? 4,9 Oh my god mantap banget yaudah kalau gitu gak usah lama-lama kita langsung datengin aja karena bentar lagi dia mau tutup Jadi tutupnya jam 8 sekarang jam 7.30 Waduh yaudah yuk langsung Yaudah let's go guys Assalamualaikum Jadi disini tuh ruko gitu ya guys Waalaikum bapak Mau pesen Kok bapak kabur? Menjauh Apa kabur bapak? Bapak jualan disini udah lama belum pak? Baru Baru ya? Beset beset Manan awet aja lah Soalnya saya baru liat juga pak Tempatnya juga masih baru gak sengaja lewat Sebelumnya jualan dimana pak? Aku di Kemang dulu Dulu di Kemang? Di daerah? Di daerah Ampera Oh sempet di Ampera Terus akhirnya pindah kesini pak? Yang di Ampera udah tutup? Tutup Nah soalnya guys Walaupun baru buka Tapi ratingnya bagus banget pak 4,9 dari 5 loh pak Hampir sempurna Tapi bapak tau gak Kalau itu ratingnya bagus? Belum tau Belum tau? Ada di Google Maps pak Terima kasih ya Ini punya bapak sendiri? Punya Jadi ini punya Bu Sundari Sukocok Bapak Mollet SS65 Oh Sundari Sukocok Sukocok Itu artis pak? Nah dulu penyanyi keroncong Penyanyi keroncong Pantes Sampai sini perut langsung keroncong Lagunya yang mana pak? Gapal ya 65 itu kayak gini Kelahirnya 1965 Iya Berarti saya kalau bikin Bakso Malang Bisa dong pak gini Bakso Malang GG 85 Iya Bisa Bakso Malang Bakwan Malang Bakso Malang Bakwan Bang Bakwan Bakwan Malang Iya bener ya Kalau di Jawa Timur Ngomongnya bukan Bakso Malang Tapi Bakwan Malang Tapi Bakwan Malang tuh dari Surabaya Kenapa namanya Malang? Sebenarnya aslinya kan Malang Malang kan sedih pak Malang ya Bakwan itu bukannya gini ya kan Bakwan Bakwan Tapi kebu Bakwan Gak lucu gak lucu Bakwan itu kan polisi wanita Itu polwan Pak ini Saya kalau pesen bisa custom gak pak? Saya pesen mau apa gitu Saya pilih sendiri Bisa ya Yowes guys Kita langsung pesen aja Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malang rumahan yang mahal gitu loh Aduh ibu-ibu pejabat ini Aduh I'm so happy guys Pake sambal Uyur sambal Abis sambal Cuka Cuka tuh ini ya Kalau misalkan orang naksir gitu Aku cuka kamu Aku cuka kamu Suka Aku pake saus sambal Cuka tuh bukannya ini ya Kalau kita lagi sedih Aku lagi bercuka nih Duka Suka itu bukannya ini ya Kalau kegores Aduh Seperti itu ya guys Cara meracik basol Aku juga dong mau racik dong Supaya pedas asem Kok aku racikin? Nggak, aku meracik sendiri Guys, kita langsung racik ya Oke, kita taruh ya guys Oh my god Oh my god Oh my god Sisa sambal guys What the hell What the f*** Lah, lu kok mana sulap bang? Perangkap lalat Kena perangkap lalat guys Nah, sekarang kita bakal kasih ini Ketup sedikit Mantap Oke guys, setelah plating ini gokil Mantap Kita coba dulu kali ya Coba dong Buahnya habis di Plating guys Beracek Bismillah Bismillah Omong pasti wow deh Bro Aku asem banget Guys, bela itu Kacau Kalau udah amin suka Ngeco Oke guys, bakso red Alright, ayo makan Makan Enak banget Ini sebenernya Cuman flavornya mantep Kayak Baca-baca mahal gitu Mantep Nah, aku butuh cocolan Siap, racik Gasi-gasi sambal Mantap Kecap Yang terlalu banyak ya Cukanya Ya, mantap Aduh 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 Ini cabainya udah Mantep Pengsit Wah Ini baru mantep nih Ini kah Gak keras Gak keras Gak keras Gak keras Serius Kayak bener-bener besok malam mahal dong Eh, kita padahal yang nganya harga ya Kita langsung makan Jangan-jangan emang mahal Iya Kita coba nih Guys Nah, kalau gue ya Sukanya dihancur-hancurin Dia lebih ke coating lagi Oke Nih Ini Kita suka nih Mantep Yang tadi itu apa? Sambal Sambal Masih Ini guys, kita bakalan coba bakso goreng Guys, kita cobain Bawang sugering udah nyelet kuah sama ada banget Kita campur kesini Campur gini Wah, ini mantep Bawang sugering Bangsit Bawang sugering enak banget Ayo Ini aku pengen bakso Lenggara disini Besel, besel Hmm Yang sepeka bakso yang Bisa dimakan sama kuah Gue liat Dia grenjel-grenjel Sebenernya gak terlalu grenjel Cuma uratnya tuh berasa di setiap gigitan Dan seasoningnya mantep Enak Iya bener, kerasa banget teging ya Ada wangi-wangi lemak ya Cepain tahu ya Tahunya enak gak? Hmm Tahunya oke lah Enggak begitu suka tahu soalnya Suka banget Cuma bakso gorengnya Oke Nih, mau direndam dulu apa taras itu? Gak susah Enggak, langsung gue enak Gak tau, kerasa banget tuh kalo Hmm Sekarang cobain ini Yang udah Berenang di Kaldu Wah Menurut aku kayaknya enakan yang berenang di kaldu deh Wah Kamu gak begitu suka? Kurang Ikannya Kurang gurih Tapi aku suka banget ininya Langsit Yang gak keras sama sekali Crispy Ini udah beren pangsi tuh belum? Siomai Eh iya siomai Belum Iya Cuman Hmm Siomai nya kayak siomai-siomai Kalo siomai pake sambal kacang gitu tau gak? Iya iya Wuh Gue biasanya gak begitu suka siomai Tapi ini gue masih bisa enjoy Oke Aku memang masih kerasa tepung Apa tuh? Siomai ya? Tapi kan siomai itu ciri khas buat siomai itu memang kerasa tepung tapi soft nyoy gitu loh Aku dari dulu gak pernah suka tapi tetap dipasang terus, aku bingung Enakan siomai goreng ya Hmm Kalo di bahasa Malang aku udah suka siomai goreng Hmm Tahu nya enak karena tahu goreng itu kan nyerep buah ya Ya kayak spons Jadi nikmat gitu Mantep Hmm nyaman guys Coba kamu Coba kamu Coba kamu tahu Coba kamu tahu Coba penyang Ini mantep Suka Aku udah habis Iya Aku paling suka bakso goreng sama bakso goreng sama kaldu nya Kaldunya enak banget Oh Oke guys, itu dia review kita di Bakso Malang atau Bakwan Malang SS65. 65 tuh kelahirannya 65. Tahun 65. Jadi sebelah kita ada tante yang legendaris, diam-diam ternyata adalah, buat kalian yang nonton suka musik roncong, kalian pasti tahu, di tengah-tengah kita adalah tante SS. Alias singkatannya apa, Tante? Sundari Sukocok. Kenapa tante tiba-tiba jadi jualan bakwan kan? Nggak capek? Hobi masak, hobi berkebun gitu. Jadi kalau di rumah kan saya masak cuma dikit, kadang-kadang nggak dihabisin makanannya. Nggak sedih, anak saya udah deh. Bukan bikin apa tuh kesedukan, masak deh. Bagi dijual, katanya gitu. Sebenarnya beginilah. Dan bakso malangnya diakuin, anak. Enak banget. Makanya nggak aneh guys, revie-nya 4,9. Kalian kalau penasaran langsung aja datang, kita kasih Google Maps. By the way, uniknya lagi kita datang bukan bungkus bakso malang, cuma dikasih Kale. Karena di rooftop itu ada kebun hidroponik ya, Tante. Tadi kita main ke atas, sayangnya udah malem ya, nanti next kita kesana lagi ya, Tante ya. Kita lihat-lihat, ini di atas lucu banget. Ini tuh ternyata panjang guys, panjang banget sampai ujung. Dan di atas tuh ada tanaman hidroponik, ada Kale, Kangkung, ada nanam anggur, tomat. Nah kata Tante suruh bawa Kale, tadi satu, tiba-tiba ambil lagi, ambil lagi. Ini lumayan guys, bisa di jus pakai nanas, pakai apel, seger banget. Sama ada wortel di rumut. Ada wortel? Ada. Banyak. Yaudah Tan, aku sama Bella harus pamit dulu. Terimakasih hospitality-nya, nanti next kita main lagi ya. Tante, sukses terus ya. Amin. Semoga kalian kalau misalnya penasaran bisa langsung dapet ke sini, dan semakin pamit dan semakin mendingan. Atau kalau kalian mau ngelihat karya-karya keroncongnya Tante SS, mungkin bisa lihat di mana, Tan? Instagram Sundari Sukocok. Generasinya Intan anak saya, Intan Sukocok juga. Penyanyi juga? Iya. Mantap. Tan, boleh dong, mau penutupan. Oh iya. Tante, boleh. Lagu favoritnya Tante Ayo. Ditebak sekalian ya. Iya, silahkan kalian tebak, ditulis di komen box ya. Mata airmu dari Solo Terkurung gunung seribu Air mengalir sampai jauh Akhirnya kalah laut Nah, ditebak lagu apa itu. Nanti siapa yang bisa ngebak lagu itu, penciptanya siapa, nanti aku kasih CD aku. Langsung kayak komen di bawah, nanti langsung dihubungin sama Tante SS ya. Yaudah, aku pamit ya. Terima kasih. Bye. We never learn, we just keep going until it hurts, we keep it rolling, and all of my broken bones, meant with your love. Dibidang. Have a scene. You can jump.